Nah, jadi kita coba review sedikit terkait kompleksitas algoritma. Nah, jadi kalau dari efisiensi, kita algoritma ini kita ukur dari dua aspect ya, yaitu terkait waktu eksekusi dan ruang atau space memory-nya. Nah, tapi dalam fokusnya kita akan lebih banyak ke jumlah waktu eksekusi. Sebenarnya bukan jumlah waktu ya, lebih ke jumlah tahapan atau jumlah proses yang dikerjakan. Nah, jadi efisiensi algoritma itu bergantung dengan ukuran masukannya, n-nya. Nah, kemudian pengukuran waktu yang dibutuhkan ini dilakukan dengan cara bisa menghitung banyaknya instruksi atau tahapan atau proses yang dikerjakan. Dengan mengetahui tentang besaran waktu pada suatu operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu yang sesungguhnya. Jadi, kita bisa katakan kalau jumlah atau banyaknya tahapan atau banyaknya proses yang dikerjakan, itu akan sebanding dengan waktu yang terjadi sesungguhnya. Kenyataannya waktunya seperti seberapa, itu akan sebanding. Tapi kita tidak bisa jadikan patokan dari segi waktunya dibandingkan dengan mengukur efisiensinya bukan dari berapa detik, bukan dari berapa detik, tapi dari jumlah tahapannya saja. Karena kalau dari segi waktu yang kita jadikan perdoman, nanti akan sangat bergantung dengan spesifikasi komputernya atau hal yang lainnya. Jadi, di sini fokusnya lebih ke banyaknya instruksi atau banyaknya tahapan. Banyaknya proses yang ada di algoritma tersebut. Nah, di sini contohnya, misalkan ini ada algoritma... Nah, ini tadi ya. Jadi, kebutuhan waktu tadi sangat bergantung dengan arsitektur komputer, kompiler bahasa yang digunakan. Makanya kita tidak menggunakan waktu dalam satuan detik untuk mempertimbangkan efisiensinya, tapi lebih ke banyaknya proses, banyaknya tahapan yang dilalui dalam algoritma itu. Nah, kemudian model abstrak pengukuran waktu ini harus independen, tidak terkait dengan keterhubungan menggunakan mesin apa atau kompiler apa. Kemudian, jadi yang kita pertimbangkan juga tahapan atau prosesnya itu yang mendasari algoritma tersebut. Jadi, tidak semua baris kodenya itu kita pertimbangkan, kita hitung. Jadi, tahapan yang mendasari atau yang menjadi ciri khas dari algoritma itu. Nah, jadi contohnya yang ini nih, perhitungan rata-rata. Nah, di sini kan sebenarnya baris kodenya ada beberapa nih. Ada iterasi dari ininya juga ya, dari indeksnya ya. Nah, tapi yang menjadi fokus kita itu untuk yang algoritma ini adalah penjumlahan lalu sama ini, pembagian hasil jumlahnya tadi gitu. Nah, jadi karena di sini algoritmanya menghitung rata-rata, pertama kan kita jumlahkan dulu datanya, kita jumlahkan data atau nilai ke satu, nilai ke dua, sampai nilai ke N gitu ya. Nah, misalkan inputannya ada sebanyak N. Nah, terus kita melakukan penjumlahan itu, kita ingat kemarin pakai secara brute force ya. Kita mulai dari identitas penjumlahan yaitu kan nol gitu ya. Jadi, awalnya memang kita inisialisasikan jumlah ini, kita assign dengan nilai nol. Terus dari nol kita tambahkan dengan data yang pertama ya, atau A1 gitu. A1 terus hasilnya kita simpan ke dalam variable jumlah ini. Terus ini dilakukan perulangan, berarti indeksnya bertambah, terus yang k sama dengan 2 berarti ya. Jadi A2 ini kita tambahkan ke variable jumlah, lalu menjadi nilai jumlah yang sekarang, dan seterusnya sampai ada berapa kali ini, ada sebanyak N. Nah, itu kita sudah bisa menjumlahkan semuanya. Jadi tahapan di sini kita sudah ada berapa tadi? Ada 10 ya? Eh, sorry, enggak 10, tergantung N-nya ya. Ada sebanyak N. Ya, kalau N-nya 10 berarti ada 10 tahapan ya, ada 10 proses. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini, penghitung rata-ratanya yaitu R ini. Dengan cara variable jumlah kita bagi dengan nilai N-nya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau kita hitung ini, banyaknya tahapannya atau banyaknya prosesnya ini ada N plus 1. N-nya itu pada saat dia menjumlahkan, terus plus 1 ini satunya yang mana? Yang di sini ya. Nah, ini jumlah ini kan dibagi dengan N, ini satu proses. Seperti itu. Nah, terus ada lagi ya. Oh ya, kalau kalian lihat di sini, ini enggak dimasukkan ke dalam tahapan ya. Karena di sini kan ini bukan menjadi fokus di algoritmanya ya. Ini kan hanya untuk indeks untuk melakukan perulangan. Jadi ini yang sama dengan K plus 1 ini tidak kita hitung atau tidak kita pertimbangkan jadi salah satu tahapan atau prosesnya. Nah, terus yang selanjutnya, ini misalkan algoritma pencarian elemen terbesar. Nah, jadi kalau elemen terbesar, berarti pertama kita definisikan dulu maksimumnya itu sama dengan A yang pertama. Jadi misalkan kita punya datanya dari A1 sampai AN. Nah, terus kita akan mencari yang terbesar. Jadi pertama kita assign dulu aja data yang pertama, A1, itu diasumsikan sebagai nilai yang maksimumnya. Nah, jadi kita mulai lakukan perulangannya mulai dari 2. Jadi enggak dari 1 lagi ya. Dari 2, terus kita coba apa? Kalau mencari elemen yang terbesar, itu kan maksimum. Cara tahu dia maksimum atau tidak, bagaimana? Dengan membandingkan. Membandingkan dengan data yang lain. Nah, berarti kita coba membandingkan data yang kedua dengan data maksimum yang tadi kita peroleh dari A1. Jadi kalau AK yang pada saat ini dimulai dari 2, kalau A2 itu lebih besar dari maksimum tadi, berarti kita mendapatkan maksimum yang baru. Nah, jadi AK-nya akan kita assign sebagai nilai maksimum yang baru. Nah, tapi kalau tidak ya berarti kita lanjutkan saja ya untuk yang berikutnya. Nah, jadi indeksnya bertambah 3 sampai N. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini proses yang jadi ciri khasnya atau yang penting di algoritma ini yang mana? Yang ini ya, yang membandingkan ini ya. Nah, bukan yang ini ya. Ini kan hanya untuk iterasinya saja. Nah, jadi ada sebanyak berapa ini? N-1. Kenapa N-1? Ada yang tahu? Kenapa N-1? Karena mulainya dari 2, Pak. Ya, mulai dari 2 ya. Jadi operasinya, ya perbandingannya berkurang 1. Karena ini tidak kita libatkan A1 yang tadi. Jadi A1 dengan A3, A1 dengan A4, seterusnya sampai A1 dibandingkan dengan AN. Eh, sebenarnya bukan A1 AN ya? Ya, itu sebenarnya tergantung dengan yang di sini ya. Mana yang jadi ini ya? Oke, intinya kita tidak sampai keseluruhannya ya, sampai N berkurang 1. Oke, tapi tidak mesti harus A1 terus yang dibandingkan ya. Itu tergantung nanti bagaimana datanya. Nah, ini kompleksitas waktu. Nah, ini dibagi dengan tiga macam. Yang pertama yang T maksimum. Jadi ini untuk yang worst case ya. Jadi kemungkinan terburuk. Jadi paling lama itu akan butuhkan berapa banyak tahapan. Nah, ini sebagai acuan untuk menentukan Big O ya. Nah, jadi ini kompleksitas waktu. Untuk kasus terburuk ya, worst case. Nah, ini bisa dikatakan sebagai batas atas atau kebutuhan waktu maksimum. Jadi kalau worst case, berarti tidak mungkin dia akan melebihi ini gitu. Tidak akan melebihi ini. Dari jumlah tahapan yang dilaluinya gitu. Itu worst case. Nah, kalau yang average case ini yang rata-rata ya. Atau simbolnya di sini Omega ya. Kalau tadi Big O, kalau ini Omega. Nah, kalau yang T minimum itu untuk yang kasus terbaik. Jadi kalau kasus terbaik itu kalau dari segi proses, kita tidak akan menemukan yang lebih cepat atau lebih sedikit tahapannya dari ini gitu ya. Jadi ini kasus yang terbaik. Jadi sebaik apapun kondisi dari ray-nya atau kondisi dari datanya itu pasti tidak akan melebihi, tidak akan lebih cepat gitu ya. Tidak akan lebih cepat dari kasus yang terbaik ini. Jadi ini minimalnya gitu ya. Kebutuhan waktu minimal. Nah, terus ini kompleksitas waktu asimptotik. Oke, jadi misalkan kita punya algoritma dan kita sudah menentukan jumlah tahapannya, jumlah prosesnya itu ada sebanyak ini. Misalkan ada 2N kuadrat plus 6N plus 1. Nah, terus kita mau mengamati gimana sih pertumbuhan TN kalau kita lihat dari pertumbuhan N-nya. Jadi kalau misalkan N-nya ini semakin membesar, terus seberapa hubungannya dengan si TN gitu. Apakah dia memang sebanding dan linear, apakah sebanding tapi TN-nya melambat atau sebanding tapi TN-nya jadi lebih cepat gitu ya. Nah, terus ini bisa kita lihat di tabel ini. Jadi di sini ada TN, TN yang nilainya itu ini, 2N kuadrat plus 6N plus 1. Terus di sini misalkan ada algoritma lain nih, yang TN-nya ternyata N kuadrat gitu. Nah, terus kalau kita berikan inputan atau datanya sebanyak 10 gitu ya, N-nya 10. Terus kita hitung, ini TN-nya ternyata 261. Kalau yang N kuadrat 100 gitu. Terus ini N-nya kita perbesar gitu, jadi 100. Nah, ternyata TN-nya 20.000, terus N kuadratnya 10.000, seterusnya sampai datanya berapa? 10.000 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini pertumbuhannya si TN ini mirip gitu ya dengan pertumbuhannya si N kuadrat. Nah, miripnya ini bisa kita bandingkan dengan ini tadi, ya istilahnya yang tadi, Big O tadi ya. Ya, Big O di sini. Nah, jadi kita bisa katakan TN itu bertumbuh seperti N kuadrat, itu kalau TN ini sama dengan Big O N kuadrat. Nah, cara mendapatkan atau membuktikan ini gimana? Nah, berarti kita harus bisa menemukan suatu konstanta C, sehingga TN ini kurang dari sama dengan C dikali FN. Nah, kalau di sini FN-nya ini sebagai si N kuadratnya ini ya. Nah, ini di matematika diskret waktu itu pernah dibahas juga ya. Jadi, kalau kita bisa menemukan suatu bilangan konstanta C, sehingga TN itu kurang dari sama dengan C FN. Dan ini juga tidak harus untuk semua N, tapi untuk N yang lebih besar daripada N0. Nah, jadi kita harus menemukan batasan N0-nya juga. Jadi, N0-nya tidak mesti harus dimulai dari 1 ya, bisa dari 2 atau seterusnya. Intinya, setiap N yang lebih besar dari N0 itu harus memenuhi ini. Nah, contohnya yang tadi. Misalkan kita punya TN-nya itu ini ya, terus N kuadratnya ini. Iya, N kuadratnya. Ini FN-nya berarti. Nah, terus kita cek nih. 2N kuadrat plus 6N plus 1 itu kurang dari sama dengan C dikali dengan FN, yaitu C dikali N kuadrat. Nah, kita bisa tidak menemukan C-nya itu apa? Dan itu harus berlaku hubungan ini untuk semua N yang lebih besar dari N0. Nah, kita juga harus tahu N0-nya apa nih. Kita harus bisa menemukan N0-nya. Nah, ternyata untuk kasus yang ini, kita bisa mulai dari N0-nya itu 1 gitu. Jadi, kita cukup pilih N0-nya itu 1. Jadi, untuk semua N yang lebih besar dari sama dengan 1 gitu ya, ternyata C-nya kita bisa pilih angka 9. Nah, ini selalu benar. Nah, ini kalau kalian gambar di grafik gitu ya, coba diplotkan di grafik. Ternyata 9N kuadrat itu posisi grafiknya itu letaknya di atas dari sini. Di atasnya 2N kuadrat plus 6N plus 1. Untuk ini ya, untuk N yang lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau ada jaminan gitu ya, ini selalu lebih besar dari ini. Nah, berarti dia memenuhi. Kita bisa menemukan C dan N0 yang tadi, yang ini. Dengan kata lain, memang bisa dibuktikan bahwa si Big O-nya untuk si TN ini ya. Atau TN ini sama dengan Big O N kuadrat gitu. TN yang ini tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, nah terus di sini ada latihan ya. Ini mungkin pertanyaan lah ini ya. Tunjukkan apakah TN yang ini itu sama dengan Big O-N. Apakah berlaku seperti itu? Kira-kira gimana nih? Berarti kalau tidak berlaku, kalian membuktikannya gimana nih? Supaya tahu tidak ada nilai C yang memenuhi itu gitu. Ayo, gimana? Ada yang bisa enggak? Atau jawabannya dulu, ini kira-kira benar apa salah nih? Salah. Salah ya. Nah, kira-kira, eh bukan kira-kira. Buktikan, buktikan ini kenapa ini salah. Berarti kalau ini salah, kalian harus menyangkal ini statement yang tadi. Bahwa ada C sehingga ini berlaku dan itu untuk N yang lebih besar dari sama dengan N0. Nah, berarti kalian harus bisa ini, bisa enggak ngebuktiin tidak ada C yang memenuhi ini gitu. Jadi, untuk semua C, ini jadi lebih besar dari yang ruas kanannya gitu ya. Jadi ini lebih besar dari ini. Bisa enggak itu? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, bagasang. Untuk C-nya itu, bilangannya bebas atau gimana ya, Pak? C ini di sini konstanta aja di sini. Konstanta kan? Eh, dan tak 0 ya? Ada desainnya tak 0 deh kayaknya. Itu lebih dari 0 yang penting. Ada desainnya tak 0. Soalnya kalau 0 jadinya 0. Tapi kalau 0 juga enggak mungkin ini lebih memenuhi ya. Karena TN ini kan selalu positif. Enggak mungkin 0 ataupun negatif ya. Dan berarti kalau begitu C-nya secara tidak langsung harus positif nilainya. Nah, gimana tuh? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, buat ini nih, buat PR nih. Saya masih bingung yang C-FN itu, Pak. C-FN. Nah, jadi di sini nih, kita tuh mau membuktikan bahwa si TN ini akan setara dengan Big O-FN gitu sebenarnya. Big O-FN. Nah, cara membuktikannya, kita harus menemukan bilangan konstanta C. C-nya kita bisa berapapun. Tapi kita harus yakin dia memenuhi persamaan ini gitu, C-nya. Bisa saja nanti kita menemukan C-nya itu lebih dari satu kemungkinan ya. Bisa saja. Tapi minimal kita bisa menemukan satu sehingga memenuhi ini. TN kurang dari sama dengan C dikali FN. Nah, dan itu berlaku. Oh, berarti Pak kalau FN ini berarti N kuadratnya? Dalam hal ini ya. C-nya ini? Oh, C-nya di sini. C ini bebas sama apa aja gitu? Nah, tapi di contoh yang tadi, si ini, di soal ini kita menemukan C-nya itu 9. Bisa. Karena grafik dari 9N kuadrat ini, itu letaknya di atas ini. Atau kalau secara matematis ini bisa saja sih. Kalian kurangkan, bisa nggak nih? Ini dikurang ke sini, jadi 7N kuadrat. 7N kuadrat itu selalu lebih besar dari 6N plus 1. Untuk N yang lebih besar dari sama dengan 1. Kalau itu memang selalu benar, yaudah berarti itu terbukti benar. Jadi bisa dilihat dari grafiknya, bisa juga pembuktian secara matematis. Nah, itu kalau yang benar terbukti gitu ya. Nah, ini kalau ini contohnya yang ini tidak berlaku. Jadi, TN ini sama dengan DIC-ON. Kan tadi katanya ini salah gitu ya. Berarti buktikan ini salahnya bagaimana? Kenapa salahnya gitu? Berarti kan secara tidak langsung kita bilang tidak ada C yang memiliki. Oke, tadi siapa yang? Menjawab, Pak. Iya. Ini Pak, kalau misalkan ini kan saya coba-coba, Pak. Iya, gimana? Yang ininya kan, N-nya saya masukin 1. Itu bisa, Pak. Itu lebih besar daripada yang 2N-nya ini, Pak. Oh, bisa? Kalau N-nya saya masukin 2, nggak bisa, Pak. Oke. Gitu, Pak. Berarti itu tidak berlaku gitu nggak sih, Pak? Itu berlaku? Secara umum atau belum itu? Oh, iya. Tadi siapa? Tarif, Pak. Tarif, Pak. Iya. Ini nggak berlaku karena kan ini kalau TN itu fungsinya itu fungsi kuadrat. Sedangkan kalau of N itu biasanya fungsinya linear, Pak. Liniar. Jadi kalau misalkan digambar ke graph, itu tuh nanti pasti yang kuadrat ini bakal ngelebihin selalu. Nanti di satu titik itu bakal ngelebihin si N. Betul. Jadi ada kondisi dia akan melebihi gitu ya. Betul-betul. Ya, itu bisa dari situ. Jadi kalau di sini kan N, meskipun nanti kita kalikan dengan C gitu ya, konstanta C sebesar apapun, pasti nanti kita akan menemukan titik di mana si ini, 2N kuadrat plus 6N plus 1 itu posisinya di atas dari si ini. Nah, sementara kan kita harusnya ada suatu titik yang N-nya itu lebih besar dari batas N0, tapi harus di, ininya harus di atas dari yang kiri gitu ya. Nah, tapi sementara karena ini kuadrat, ini malah ini yang jadi di atasnya si N. Ya, betul gitu. Tadi seperti yang di, siapa Arief ya? Siapa. Atau nanti kalian sambil coba-coba ini di plotkan di grafik, ini memang selalu lebih besar dari ini nggak? Atau ada kondisi di mana ini, letaknya di bawah sini, tapi untuk di atas batas tertentu ini jadi lebih besar dibandingkan dengan yang C dikali N gitu ya. Oke deh, nah itu cuma. Kayaknya boleh ini nggak, Pak? Agaknya juga nggak? Gimana? Kayaknya 3N gitu, bisa nggak? 3N? Iya. O-nya 3N gitu? C-nya 3N ya. Ah, C-nya 3N. Oh, ini ya C-nya. Di sini C itu kan konstanta tuh. Jadi C itu harus berupa N-nya ya? Nggak boleh ada N-nya, dia harus berupa bilangan gitu. Oke. Kayak gitu ya. Nah, ini nanti kalian coba-coba gambarkan kalau mau dilihat grafiknya. Oke. Terus ini terkait kompleksitas waktu asimptotik yang tadi. Nah, jadi ada banyak kemungkinan ya untuk kompleksitas Big O-nya ini ya. Jadi bisa aja yang Big O-nya itu satu gitu ya. Jadi konstan, jadi bilangan satu. Artinya ini algoritma ini mempunyai kompleksitas yang tidak bertumbuh. Jadi tidak bergantung dengan ukuran data atau masukan dari yang diterima oleh algoritmanya gitu ya. Jadi mau menerima data sepuluh atau seratus atau seribu, itu banyaknya tahapan yang dilalui ya segitu aja. Tidak bertumbuh, tidak berubah gitu. Oke. Ada nggak algoritma yang seperti itu? Ya, bisa saja ya. Jadi misalkan dia menerima data banyak, tapi prosesnya itu dia cuma menjumlahkan data pertama sama data kedua saja gitu. Nah, itu kan berarti banyaknya tahapannya cuma ada satu, terus tidak bergantung dengan data yang dia terima ya. Dia hanya menjumlahkan yang data pertama sama data kedua saja. Nah, itu berarti kompleksitasnya konstan, hanya itu saja. Terus, ada juga yang kompleksitasnya logaritmik. Logaritmik ini log n ya. Oh, big O-nya log n. Nah, jadi disini kalau kalian gambar grafik log n, itu gambarnya gimana? Ada yang bisa nggak? Coba disini bisa share topan tulis. Nah, ini dia. Oke, coba ada yang gambarkan coba grafik log n itu gimana gambarnya? Ada yang bisa nggak? Mau coba, Pak? Boleh, coba gambar. Tapi gimana caranya? Nah, disini bisa nggak ada draw ya? Ada nggak kalian? Nggak, gimana? Ah, itu tuh. Itu ada yang bisa. Oh, itu ada yang bisa. Jadi itu aja dulu, Pak. Itu, tadi siapa tadi? Yang warna hijau tadi. Jadi misalkan ada grafik ini ya, grafik. Ada koordinatnya dulu. Sumbu X, sumu Y. Terus kalau log n itu gimana? Misalkan, eh. Susah. Ya, misalkan sumu X, sumu Y. Ini sumu X, ini sumu Y. Terus, log n. Log n itu gimana gambarnya? Atau log X ya disini ya? Karena disini kan variable-nya X. Kira-kira gimana? Apakah dia lurus? Kesana? Apakah dia melengkung gini? Apakah melengkung gini? Izin menjawab, Pak? Ya, silahkan. Gini kan, makanya itu. Nah, gitu. Betul disitu nggak posisinya? Atau ada geser dikit? Langkungannya sini mungkin kurangin. Asumsikan langkungannya benar. Posisinya ada yang masih perlu diperbaiki nggak? Enggak sih. Iya. Kalau kayak gitu. Log n itu? Sebentar. Log n ya. Benar gini apa gini? Oh, ada jarak itu, Pak? Dari satu. Ya, dari sini ya. Jadi dia mulai bukan dari nol, tapi mulai dari satu. Kenapa mulai dari satu? Karena domain dari fungsi log n itu apa domainnya? Domainnya n sedemikian sehingga n-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini di matematika dasar ya. Masih ingat kan ya? Mencari domain dan range dari suatu fungsi. Masih ingat ya? Matas 1 atau matas 2 itu? Oke, itulah ya. Nanti dibaca lagi itu ya. Karena di sini kan log n ini kan basisnya sebenarnya di sini 10 ya. Basis logaritma ya. Jadi, kita mencari log n ini kan sebenarnya 10 dipangkatkan berapa sehingga jadi nilai n gitu kan. Eh, benar gak? Benar ya? Kalau misalkan 10 dipangkatkan negatif berapa? Eh, sorry. Bukan ke sini deh kayaknya. Bukan di sini ya. Bukan di mana? Kalau negatif gak bisa. Log 1 itu 0, Pak. Log 1, 0. Jadi, kalau log 10 baru dia 1. Log 10, 1 ya. Oke. Nah, kalau domain di sini? Apa ini? Mungkin gak di sini nilainya kurang dari 1. Kenapa mulainya dari 1, Pak? Benar, mulainya dari 1, Pak. Ya, grafiknya mulai dari 1 nanti muncul di atas, Pak. Gini, benar gini ya? Oh, yaudah. Ya, udah nanti kalian pastikan lagi ya. Nah, ini terkait domain dan list. Oke, yaudah nanti kita jangan banyak bahas di sini. Kita lanjut ke yang berikutnya aja. Mana tadi? Nah, kita kembali ke sini aja. Sip. Nah, terus ini tadi kan ada logaritmik. Nah, sebenarnya kalau kebalikan dari logaritmik itu apa? Yang eksponensial ya. Jadi, kalau yang logaritmik itu kan dia lengkungnya kan ke bawah. Nah, kalau yang eksponensial itu lengkungnya yang ke atas. Nah, ini kalau kalian bandingkan dari ini dikaitkan dengan pertumbuhan berdasarkan ukuran data itu gimana berarti? Kalau yang logaritmik itu karena dia grafiknya, lengkungnya terbuka ke bawah. Nah, berarti kan pada saat dia datanya ditambah gitu ya. Dia pertumbuhannya itu tetap bertumbuh tapi jadi melambat gitu ya. Jadi, di sini kalau istilahnya apa? Menyelesaikan masalah dengan membagi masalah tersebut menjadi beberapa bagian. Oke, jadi masalah itu dapat diselesaikan tanpa harus melakukan komputasi atau pengecekan terhadap keseluruhan masukan. Jadi, memang dia bertambah ukuran N-nya tetap akan jadi lebih banyak dibandingkan dengan N-nya yang lebih sedikit gitu ya. Tapi karena ada proses tahapan ini, dekomposisi ya, ikan membagi-bagi masalah ini. Ini dia pertumbuhannya tidak akan ini, tetap bertumbuh tapi semakin melambat gitu. Nah, beda dengan yang eksponensial ya. Kalau eksponensial itu dia bertumbuh, jadi N-nya itu ketika N-nya semakin besar, TN-nya ini akan bertumbuh tapi jadi dipercepat gitu. Ibaratnya kayak kalau di fisika itu ada perlambatan, ada percepatan gitu ya. Jadi, kalau yang eksponensial itu jadi makin cepat. Jadi, dengan pertumbuhan N-nya sedikit saja itu nanti TN-nya akan jadi lebih besar ya selisihnya gitu. Itu kalau yang eksponensial. Ini yang logaritmik. Oke. Nah, kalau yang linear itu berarti dia yang selaras. Dikatakan di sini selaras karena memang pertumbuhannya itu berupa garis lurus gitu ya, linear. Oke, ini yang linear. Kemudian ada N log N. Nah, N log N-nya berarti N dikali dengan log N. Nah, ini kalau kalian coba pikirkan posisi grafiknya ini letaknya di atas log N atau di bawah log N kira-kira? Kalau N log N. Di atas log N, Pak. Di atas log N. Kenapa di atas log N? Soalnya itu dikali N lagi. Di kali N, ya benar-benar. Nah, jadi kalau kita bisa bilang gini. Kalau log N itu kan sebenarnya 1 dikali log N. Nah, kalau ini kan N dikali log N ya. Nah, karena N-nya itu lebih besar dari 1, ya kan ibaratnya kayak seperti log N-nya kita coret gitu ya. Log N-nya kita coret, terus kita dapatkan N yang lebih besar dari 1. Oke, betul. Berarti grafik N log N itu letaknya di atas dari log N. Nah, berarti ini kalau letaknya di atas, ini gimana nih? Dia akan, kelengkungannya dia terbuka ke atas atau ke bawah nih kalau begitu? Terbuka ke atas, Pak. Ke atas, Pak. Kenapa? Bisa gitu. Perlu dicek dulu nggak? Di geografi. Di geografi. Di geografi. Gimana, Dipa? Oke, Pak. Di geografi. Oh, ada. Oke, oke. Bisa ada di situ ya. Di tomat, Pak. Kalian kalau mau mengecek kelengkungan dari suatu kurva, apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu bisa pakai turunan keberapa? Turunan pertama atau turunan kedua? Masih ingat nggak? Di matematika dasar? Ayo. Kelengkungan kurva. Turunan pertama. Kedua. Kedua, betul. Ini si Abdul Rahman. Oke, turunan kedua ya. Kalau turunan pertama itu untuk ini, menentukan titik balik. Titik balik itu titik maksimum atau minimum. Titik ekstrim lah, ini lah ekstrim. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti untuk yang ini, nanti kalian coba analisa atau coba digambarkan lah. Digambarkan untuk yang N pangkat M. M-nya ini bilangan bulat ya. Jadi bisa, kalau misalkan M-nya satu ya berarti seperti ini. Seperti N saja berarti. Kalau N-nya dua kan N kuadrat. Nah, seterusnya nanti seperti apa. Terus kompleksitas yang faktorial. Oh iya, sebenarnya untuk grafik ini ya. Grafik TN ini. Sebenarnya dia itu bukan berupa garis atau kurva yang penuh ya. Karena domain-nya itu kan bukan bilangan real sebenarnya. Karena N itu kan banyaknya data, berarti kan dia harusnya diskret ya. Jadi grafiknya itu bukan garis lengkung penuh gitu. Jadi titik-titik yang terpencar gitu ya. Tapi pergerakannya mengikuti alur dari grafik yang penuh tadi. Tapi dia diskret gitu. Jadi seharusnya dia titik-titik gitu ya gambarnya. Oke, nah ini sekalian kalian coba ya untuk yang ini nanti. Oke, itu tadi review sedikit terkait yang kompleksitas. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Masih brute force ya sama exhaustive search. Oke. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan ya terkait yang kompleksitas tadi. Sebelum kita masuk ke sini. Gimana? Tidak ada? Oke, masih jelas ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke sini. Nah, ini tugas yang tadi ya. Jadi tugas ini silahkan nanti kalian kumpulkan datanya hari ini ya. Sampai jam berapa? Sampai malam ya? Jam 12 malam kalau nggak salah Pak, malamnya. Oh, malam ya? Itu harusnya 12 siang itu. Salah itu. Oh, udah apa? Malam. Pak Izin, mau bertanya Pak. Gimana? Ada yang mau bertanya? Mengenai tugas kemarin Pak. Kalau pengerjaannya itu melalui langkah-langkah algoritmanya, boleh nggak Pak? Kayak contoh yang pencuri masukin ke dalam tas itu. Nggak pakai seduk pot. Oh, dia pakai ini ya? Mendaftarkan kemungkinannya ya? Iya, Pak. Itu untuk yang nomor berapa itu? Untuk... Aku pakai yang keseluruhan soal ini sih, Pak. Tiga-tiganya? Atau harus dibuat? Kalau yang nomor tiga, ini kan ada berapa nih? Ada sembilan kotak ya ini ya? Berarti kalau pakai faktorial, kamu ini sembilan faktorial. Apa gimana? Ini kalau nomor tiga, dia ada lebih dari satu algoritma XAUTIP. Kamu pakai N-nya berapa? Didaftarin ada yang N ganjil, N genap, dan N 4, N plus 2 itu, Pak. Didaftarin satu-satu contohnya. Itu boleh atau harus dibuat sedukotnya, Pak? Soalnya kalau ini kan, kalau N-nya 3x3 aja, berarti kan kamu mempermutasi ini ya? Iya. Sembilan faktorial berarti. Ini sembilan faktorial aja ada banyak. Kalau kamu mendaftarkan ini secara manual, nanti... Atau nggak ini? Terlalu banyak. Jadi dibuat sedukotnya seperti itu, Pak. Mungkin kalau untuk ngasih contoh ini aja. Untuk N-nya ukurannya berapa? Empat gitu. Eh, sorry. Dua kali dua kan? Jadi cuma ada empat aja. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu kalau yang N-nya 4, diagonalnya gimana, Pak? Oh, diagonalnya ada nggak? Tetap ada kan diagonalnya? Sini sama sini. Diagonalnya tetap ada. Tapi diagonalnya, di tengahnya nggak ada selnya. Nah, seperti itu ya. Ini tentang brute force. Jadi intinya kalau brute force itu, ya ini brute force yang diterapkan untuk ini ya, di executive search. Jadi di dalamnya itu ada pendekatan secara brute force, tapi diterapkan untuk metode pencarian. Pencarian ini biasanya apa yang dicari? sesuatu yang optimal. Apakah dia maksimal atau minimal? Jadi optimal itu kan bisa maksimal, bisa minimal. Nah, kalau ini di masalah tentang penugasan, di sini yang di optimal itu apanya? Biaya. Biaya yang dioptimalkan. Berarti biaya biasanya, kalau optimal itu apa? Minimal gitu ya. Ini biaya yang seminimal mungkin. Jadi misalkan ada job 1, dikerjakan oleh orang A, butuh biaya sekian. Nah, jadi apakah orang A ini akan ditempatkan di job yang ini, kalau dia memiliki biaya, atau membutuhkan biaya sekian. Tapi pendekatannya secara brute force, artinya di sini kita coba menentukan semua kemungkinannya dulu, jadi tanpa ada pertimbangan apapun, kita daftarkan semua kemungkinannya, terus kita hitung fungsi objektifnya, atau biayanya berapa gitu ya, kalau di sini ya. Biayanya berapa untuk satu kemungkinan itu, terus nanti kita cari yang paling kecil. Nah, jadi kita lakukan pencarian nilai yang minimal gitu ya, dari biaya ini, C, I, J. Tapi di total ya, di sini biaya keseluruhan ya. Jadi tidak hanya minimal di orang A-nya saja, tapi di keempat orang ini. Oke, terus ini untuk yang partisi. Nah, kalau yang partisi, yang partisi ini gimana? Partisi. Jadi kita punya N, buah bilangan bulat positif, terus himpunan itu akan di partisi ya, menjadi dua bagian. Nah, dua bagian di sini, tidak ada keterangan harus ini ya, harus isinya itu ada banyaknya itu sama gitu, nggak harus ya. Yang penting jumlahnya yang sama. Ini jumlahnya berapa nih? 12 dengan 12 ya, oke. Nah, jadi bisa saja nanti partisinya itu kedua himpunan, tapi tidak sama banyaknya. Yang satu isinya cuma satu saja, satu anggota gitu. Yang satunya misalkan 5. Tapi, kalau kita jumlahkan, nilainya itu sama gitu, sama besar. Kan itu bisa saja ya, seperti itu ya. Nah, ini juga dilakukan secara pendekatannya brute force, diterapkan untuk exhaustive search ini. Jadi yang kita cari itu apa? Yang dicari itu adalah ini ya berarti, kesamaan dari jumlahnya. Berarti kalau kesamaan dari jumlah itu apa? yang kalau misalnya kita mau pakai kata optimal, berarti yang dioptimalkan itu apa? Yang dioptimalkan itu selisihnya berarti ya. Selisih yang ada di himpunan 1 dengan himpunan 2 gitu. Tapi selisihnya dimutlakan gitu ya. Pakai tanda mutlak. Jadi, kalau tanda mutlak, itu nilai yang terkecil itu kan 0. Berarti kalau yang selisihnya dimutlakan itu 0, berarti dia jadi yang optimal gitu ya. Di sini optimalnya berarti meminimalkan selisih mutlak tadi. Mutlak dari selisih gitu ya. Mutlak dari selisihnya. Nah, itu yang ada. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau untuk nomor 2 itu saya nggak pakai episode doket, boleh, Pak? Apa kamu? Didaftarkan gitu? Iya, didaftarkan satu-satu gitu. Saya buatnya pakai binar gitu, Pak. Binar? Tapi di sini perintahnya disuruhin nih, apa nih? Dengan algoritma. Ditambahin aja kalau nggak. Ditambahin dulu. Baik, Pak. Oke. Tapi kalau untuk memberikan contoh, silakan nggak apa-apa. Ditambahkan contohnya. Cuma di sini diberikan algoritmanya supaya bisa kelihatan secara umumnya seperti apa. Nah, ini terus yang bujur sangkar ajaib. Nah, ini berarti N-nya. Di sini bilangan asli mulai dari N-nya satu ya. Jelas kalau N-nya satu pasti memenuhi ya. Hanya ada satu bilangan saja. Berarti yang perlu dicek ketika mulai dari dua gitu ya. Mulai dari dua. Di sini bujur sangkar ajaib ini gimana nih? Kalau dijumlahkan secara vertikal, horizontal, atau diagonal itu nilainya harus sama ya. Berarti ini juga ada yang kita ini ngeceknya gimana? Yang kita minimalkan apanya nih? Selisihnya juga ya. Kan harus sama ya berarti ya. Jadi selisih antara yang ini diagonal dengan yang lainnya. Nah, itu harus ini. Harus 0 berarti ya. Mutlak dari selisihnya gitu ya. Oke. Jadi ketika nanti ada yang tidak 0 ya misalkan 1 gitu ya. Jadi itu ada kemungkinan berbeda gitu ya. Ada yang tidak sama gitu ya. Misalkan vertikalnya itu dijumlahkan berbeda dengan yang diagonal gitu. Oke. Dan karena di sini kita... Oh, iya gimana? Boleh izin bertanya, Pak? Boleh. Gimana? Untuk yang nomor 3 ini berarti exclusive search-nya itu yang kita cari itu untuk membangun segitiga ini atau untuk menguji apakah segitiga ajaib ini benar, Pak? Untuk menguji ini benar. Sebenarnya kita ini. Mencari solusi. Kita mencari solusi yang memenuhi kondisi yang diharapkan ini. Kan yang diharapkan kan ketika jumlah satu kolom, satu baris, dan diagonalnya itu sama gitu ya. Oh, berarti dalam artian segitiga yang diinputkan ini enggak kita enggak kita bangun algoritmanya ya, Pak? Hanya pengujiannya saja? Ini. Kita menguji dari semua daftar kemungkinan yang ada. Oh, baik. Tapi mengujinya kan tentu ada tahapan harus seperti apa. Cara mengujinya seperti apa. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, terus oke ya, itu terkait tiga latihan tadi. Nah, ini yang selanjutnya esotif search di dalam kriptografi. Nah, ini mata kuliah yang saya ajar di semester ini ya. Semester lalu juga ada ini. Oke, ini nanti mungkin kalian yang akan mengambil mata kuliah ini di semester lima atau enam itu sudah bisa ya kalian. Oke, jadi intinya di sini kriptografi. Ada yang sudah tahu belum tentang apa nih kriptografi ini? Ada yang pernah dengar ya? Kenapa? Apa? Arief, gimana? Kayak untuk mengenkripsi kode password di sini sih. Jadi, untuk tidak ketahuan kalau ada orang yang mau tahu. Intinya memang terkait mengamankan suatu pesan yang prosesnya itu mengubah dari pesan asli yang ingin dirahasiakan menjadi chipper text. Nah, chipper text itu pesan yang sudah disandikan. Nanti yang kalian kalau mau mengambil ini di semester lima atau enam. Nah, di sini esotif search dipakainya di mana? Nah, jadi di dalam proses mengamankan pesan tadi itu membutuhkan suatu kunci. Kunci yang dilakukan untuk mengubah pesan asli menjadi chipper text. Nah, jadi tantangannya adalah supaya ini bagaimana kunci itu tidak bisa diterka atau diketahui oleh pihak yang tidak berhak. proses esotif search ini sebenarnya post-press untuk bisa tahu pesan aslinya tanpa kita tahu kuncinya. Karena di sini esotif search untuk mencari kuncinya berarti ini dilakukan oleh orang yang mungkin tidak berhak. Dia ingin mengetahui kuncinya kira-kira apa. Dia melakukan pencarian kuncinya tadi dengan pendekatan brute force. Jadi dia coba-coba kemungkinannya. jadi kalau dengan brute force artinya mencobanya itu dari semua kemungkinan. Misalkan kalau kuncinya itu password berupa digit-digit angka ada 4 digit berarti dia mencarinya dari digit 0-0-0-0 sampai 9-9-9-9-9 dia coba semua. Karena memang pendekatannya brute force. Tidak ada pertimbangan yang lain atau strategi tertentu. misalkan kalau yang dengan strategi tertentu dia berarti bisa lebih mengutamakan kunci apa yang mungkin digunakan di sini dan menghindari kunci yang tidak mungkin digunakan. Itu kalau dia menggunakan strategi tertentu. Tapi karena di sini exhaustive search menggunakan pendekatan brute force berarti dia mencoba dari semua kemungkinannya. Dari yang paling 0-0-0 sampai yang terbesarnya ada berapa kemungkinan. Nah, sini contohnya ada algoritma DES atau data inscription standar ini panjang kuncinya itu ada 64 bit. Tapi di sini asumsinya yang dipakai hanya 56 bit saja. Jadi kalau ini kan berupa string binar yang digitnya itu 0 atau 1 terus bitnya itu ada sebanyak 56. Berarti kemungkinannya ada berapa? Ada ini ya. Ada berapa ini? 2 pangkat 56. Berapa ini? 72 juta miliar. Jadi ada banyak ya. Dan ini kalau asumsinya satu kemungkinan ini membutuhkan waktu 1 detik berarti ternyata untuk mencoba semuanya ini akan membutuhkan 2 miliar tahun. Waduh ini sangat lama ya. Ini kalau kalian coba satu-satu ini keburu kalian bisa ngisi KRS. Kan lama ya? Oke. Sudah bisa semua belum di sini ngisi KRS? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Waduh jadi lama banget ya. Oke. Ya udah ditunggu aja. Tapi yang di sini udah terdaftar di eh sebentar yang disiakan kan udah penuh ya kalau salah ya. Nah itu kalau udah penuh kalian yang nggak ngisi ini gimana jadi? Nunggu nasib kayak apa? Oh gitu. Oke. nanti mungkin kalau misalkan memang masuknya di yang satunya yang RB atau RD berarti tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau misalkan di RB atau RD ternyata ada jadwal bentrak misalkan ya. Ya nanti konfirmasi ke dosen yang di RB atau RD jadi supaya kuliahnya tetap di sini cuman disiakannya di sana gitu. Misalkan kalau ada bentrak gitu ya. Bentrak dengan mata kuliah lain misalnya. Oke. Oke ya udah kita tunggu dulu proses itu ya. Oke. Nah itu tadi ya sebentar. Nah. Jadi algoritma esotif search ini dikatakan tidak manggus. Tidak manggus ini artinya tidak efisien gitu ya. Karena sebagaimana ciri dari algoritma brute force yang mencoba menyelesaikan sesuatu itu dengan mencoba semua kemungkinannya tanpa ada strategi tanpa berpikir akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi dia akan membutuhkan volume komputasi yang besar untuk menyelesaikan persoalan dengan meningkatnya seiring meningkatnya ukuran masukannya gitu. Oke. Nah disini meskipun ini ya kita pasti akan bisa mendapatkan hasil apakah itu mendapatkan nilai yang optimal apakah memang kalau di pencarian itu ditemukan atau tidak ditemukan itu pasti akan ada hasilnya. Cuman ya ini tadi memang tidak efisien karena dia mencobanya keseluruhan kemungkinannya gitu. Namun nilai plusnya terletak pada keberhasilannya yang selalu menemukan solusinya. Jadi solusi disini maksudnya bukan berarti selalu ini ya selalu dapat solusi dari permasalahannya tapi selalu ada kesimpulan bahwa disitu itu ada solusinya kalau ada solusinya apa atau memang tidak memiliki solusi gitu ya bisa saja ya. Jadi misalkan seperti melakukan searching pada array dan memang misalkan kalau ada suatu karakter itu tidak ditemukan di situ ya kan berarti kita tetap harus memproses setiap indeksnya sampai akhir baru kita bisa mendapatkan kesimpulan ditemukan atau tidak itu ya. Nah itu tentang brute force as how they search seperti itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini masih tentang as how they search atau ada yang mau ngasih contoh contoh yang menggunakan as how they search ini apa saja ya ada yang punya contoh nggak gimana belum ada oke kalau belum ada nanti kita coba yang disini saja ada contoh lagi kita masuk ke sini dulu oke nah ini ada satu istilah yang disebut teknik heuristik teknik heuristik ini apa ini jadi kalau di algoritma esotif search ini kan dapat diperbaiki kinerjanya sehingga tidak perlu melakukan pencarian solusi dengan mengeksplore semua kemungkinannya jadi ini hal yang bisa apa ya membuat esotif search ini jadi lebih lebih efisien sedikit meskipun tidak sedikit setidaknya diperbaiki kinerjanya jadi ada satu fungsi disebut heuristik teknik heuristik atau fungsi heuristik jadi ini digunakan untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi seluruhnya secara penuh jadi kalau misalkan ada kemungkinan yang memang tidak mungkin ini tidak mungkin terjadi itu kita hindari untuk diproses atau misalkan ada kemungkinan yang itu lebih mungkin untuk terjadi atau cenderung terjadi itu diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu sehingga kita bisa saja lebih cepat menemukan solusi yang diinginkan misalkan dalam pencarian seperti itu ini teknik heuristik tapi terkadang ini ya proses yang menggunakan heuristik ini itu mengabaikan atau disini istilah apa ini memencakan mengabaikan apakah teknik tersebut terbukti benar secara matematis jadi ada faktor intuitif terkadang disini jadi teknik ini menggunakan pendekatan yang tidak formal ini tadi salah satunya ada intuitif ada terkaan atau berdasarkan akal sehat saja jadi misalkan kalau yang di password tadi kita menerka ini kira-kira kalau seseorang misalkan si siapa ya tadi siapa Arief ya Arief membuat password misalkan terdiri dari angka 6 digit terus kita kalau secara brute force kita coba-coba dari 0000 sampai 99 semua tapi kalau secara intuitif mungkin kita bisa mulai dari angka-angka yang mungkin digunakan si Arief untuk dijadikan sebagai password mungkin ini tanggal lahirnya atau tanggal lahirnya yang lain nah jadi ada strategi atau terkaan ya disitu ya terkaan yang dilakukan untuk menentukan ininya tadi ya kunci atau passwordnya tadi dan itu memang ini tidak bisa dibuktikan secara matematis ya atau ya karena ada faktor ini tadi ya faktor intuitif tadi oke terus ini ada contohnya pola program antivirus menggunakan pola-pola heuristik untuk mengidentifikasi dokumen yang terkena virus atau malware oke nah ini asal mulanya dari sini heuristik seni atau dan ilmu menemukan ya seni dan ilmu menemukan ini istilahnya seperti ini dari bahasa Yunani yoreka ini kalian pernah dengar kata yoreka ini ya matematikawan ya atau fisikawan juga Archimedes ya yang dia menemukan apa 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 rumus apa nih yang berkaitan dengan Archimedes ada yang tahu masih ingat gak luida kalau gak salah luida ya ini ya apa tekanan ke atas itu ya di cair ya gaya angkat ya oh ya oke nah ini ini ilustrasinya dan gambarnya oke nah jadi heuristik ini mengacu pada teknik memenjakan persoalan berbasis pengalaman gitu jadi dari pengalaman atau proses sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya itu dijadikan apa namanya informasi tambahan gitu ya untuk penemuan solusi di kasus yang ini jadi contohnya tadi seperti di penentuan atau pencarian password tadi yang dipakai si Arief tadi misalkan nah itu kan butuh apa namanya ini tadi berbasis pengalaman ini kira-kira kalau si Arief tadi kira-kira kalau menggunakan password 6 digit itu apa saja yang mungkin dipakainya nah itu kan berarti berbasis pengalaman gitu ya dan meskipun penemuan solusinya ini tidak dijamin optimal tidak dijamin lebih ini ya lebih baik daripada brute force gitu ya tapi disini ya memang sangat relatif sih ya karena ini tadi tidak secara intuitif dan berbasis pengalaman tadi oke nah heristik berbeda dengan algoritma jadi disini berlaku sebagai panduan tapi kalau algoritma itu urutan atau langkah-langkah penyelesaian persoalan oke jadi ini memang hanya panduan saja mungkin apa seperti guideline ya disini ya oke tapi dia tidak pasti sih memang tidak pasti selalu bisa mendapatkan solusi kalau solusi yang lebih baik dibandingkan dengan apa namanya brute force oke oke nah terus teknik heristik ini menggunakan perkaan intuisi common sense yang secara matematis itu tidak dapat dibuktikan tapi sangat berguna oke dan ini tidak selalu memberikan hasil yang optimal tapi secara ekstrim dia berguna pada penyelesaian persoalan oke kalian bisa kasih contoh gak untuk yang heristik ini contohnya apa jadi kan dia tadi berbasis pengalaman gitu ya selain tadi misalkan pakai apa ini di pencarian password tadi ya contoh lain ada gak yang bisa kalian jadikan pola apa pola gitu pencarian pola pola apa misalnya kayak kenalan bentuk-bentuk kayak pohon AI gitu oh machine learning ya oh iya machine learning juga pendekatan yang heristik ya berdasarkan pengalaman juga ya atau suatu pencarian yang dia itu menggunakan ciri-ciri gitu ya atau karakteristik tertentu jadi tidak benar-benar apa pure brute force gitu ya kalau brute force kan kemungkinan yang tidak mungkin itu selalu di ini tetap dicari juga gitu ya misalkan misalkan ini apa kalian sedang mencari teman kalian yang hilang gitu misalkan si Akmal Akmal ada gak disini Akmal gak ada ya Akmal di kelas lain ya jadi misalkan kalian mencari Akmal di kampus terus kalian kalau secara brute force kalian nyarinya gimana kalian mencari di semua tempat nyari di kelas terus nyari di lapangan terus nyari di dalam lemari terus di dalam laci atau di dalam kotak pensil kan itu kalau secara brute force itu dilakukan seperti itu ya jadi di semua tempat itu dicari tapi karena kalian menggunakan heuristik kalian menggunakan karakteristik atau ciri-ciri disitu jadi kalau si Akmal itu kan mungkin ukurannya berapa tingginya 170 cm misalkan nah berarti kan itu jadi batasan ukuran yang gak mungkin kalau dia itu berada di lemari atau di laci gitu ya jadi itu yang jadi meminimalkan kemungkinan yang memang tidak mungkin terjadi jadi jadi ciri-ciri tadi ya jadi panduan kita untuk meminimalkan kemungkinan yang dikerjakan lah gitu oke gak mungkin juga kan Akmal kita cari di dalam kotak gitu ya nanti jadinya kotak Akmal ini yang hieristik nah ini juga nih apalagi nih siapa atau ini ini contoh juga nih penggunaan anagram ya anagram ini penyusunan karakter-karakter huruf sehingga kalau kita lakukan permutasi dia akan menjadi kata yang lain yang tentu akan memiliki makna juga jadi seperti dari kata listen ini menjadi silent terus ada juga dari kata life jadi devil terus t jadi eat charm jadi march nah ini kalau kita ingin mencari kemungkinannya secara brute force ini kita benar-benar lakukan permutasi untuk semua kemungkinannya gitu nah disini kalau ada 6 6 karakter berarti kalau kita coba satu-satu ada berapa ada 6 faktorial berarti ada 720 nah kalau kita kita mau pakai heuristik mungkin kita bisa mempertimbangkan ada gak karakter atau huruf yang tidak mungkin dia muncul bersebelahan gitu atau mungkin ada gak yang lebih cenderung sering muncul bersebelahan jadi itu nanti kita prioritaskan untuk dicari nah itu berarti pendekatan yang heuristik tadi jadi kita tidak mencari semua kemungkinannya secara brute force yang tidak mungkin tidak perlu kita cari lagi nah jadi misalkan dari kata listen ini ada gak pasangan huruf yang tidak atau jarang jarang dia itu berada bersebelahan gitu ada gak atau kalau gak berpasangan 3 huruf jadi misalkan 3 huruf itu misalkan yang konsonan semua misalkan LST LST yang terletak secara bersebelahan itu kan tidak akan menghasilkan satu kata yang bermakna di bahasa Inggris ini jadi itu yang kita hindari untuk di 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 kerjakan jadi ada strategi kita menemukan kemungkinannya nah berarti itu meminimalkan percobaan yang tadinya kalau brute force itu seluruhnya kita coba nah ini tadi jadi kalau pendekatan bila diselesaikan dengan exhaustive search kita harus mencari semua permutasi huruf oke lalu memeriksa apakah dia memiliki arti atau tidak kalau dengan heuristik ini dia mengurangi jumlah pencarian solusinya jadi misalkan disini ada salah satu teknik heuristik membuat aturan bahwa dalam bahasa Inggris C dan H itu digunakan berdampingan ini juga ini kalau ini kemungkinan yang lebih cenderung sering terjadi jadi C dan H jadi untuk ini kalau ada C dan H ini bisa kita proses jadi satu kemungkinan CH kalau HC lebih jarang dibandingkan dengan CH jadi untuk mengurangi volume komputasinya terus ini ada lagi kubus ajaib ini mempunyai 8 buah solusi oke oh ini ini ya apa yang tadi ya soal nomor 3 tadi ya yang diagonal vertikal sama horizontalnya jumlahnya sama ya nah ini kalau dengan SOT search yang benar-benar pakai pure brute force ini kita harus memeriksa 9 faktorial jadi ada sekian ini susunan yang mungkin terjadi meskipun tidak memenuhi syarat gitu ya ada yang tidak memenuhi syarat oke nah tapi kalau kita lihat ternyata kemungkinan dia bisa diagonalnya sama dengan vertikal sama dengan horizontal itu ketika jumlahnya itu 15 nah berarti kalau kita bisa mengetahui informasi ini nah kita tidak perlu mencari semua ini ya kemungkinannya tadi tidak perlu dicoba kita tinggal cek saja apakah kalau dijumlahkan ini tadi 15 ya atau tidak gitu kan pada setiap pembangkitan permutasi periksa apakah nilai 3 buah angka itu angka pertama angka pertama yang disini berarti ya yang secara vertikal horizontal dan diagonal itu jumlahnya 15 atau tidak kalau iya diteruskan kalau tidak berarti ditolak berarti dia mulai dari baris pertama dulu mungkin ya dari baris pertama kalau iya berarti lanjut ke baris kedua kalau tidak 15 jumlahnya berarti ditolak dan seterusnya sampai semua ini baris diagonal vertikal horizontal itu jumlahnya terpenuhi 15 berarti itu salah satu solusinya dan ternyata solusinya untuk yang 3x3 ini ada 8 ini ada 8 kemungkinan solusi seperti itu terus apalagi pada permainan 8 puzzle ini yang slide itu yang digeser jadi ada yang kosong di sini ini bisa kita geser apakah 3 nya ini diturunkan atau 5 nya digeser ke kiri atau tujuhnya dinaikkan ke atas nah ini kita awalnya dari sini kita mau ke tujuan akhir yaitu yang di sini dimana yang letak kosongnya itu ada di sini dan angka 1, 2, 3 dan lainnya itu sesuai posisinya seperti ini nah disini kalau kita mau pakai brute force yang pure gitu ya berarti kita coba cari kemungkinannya ya semuanya nah kita bisa saja nanti kemungkinannya itu jadi lebih panjang misalkan ini kita yang seharusnya tidak perlu kita geser malah jadi kita geser juga jadi nanti akan lebih ini lebih lebih banyak tahapannya yang dilaluinya nah disini kita memanfaatkan fungsi heuristik nah jadi nanti ada kemungkinan jadi di setiap kemungkinan ini nanti kita akan pertimbangkan nilai heuristiknya HN atau fungsi heuristik HN yaitu jumlah ubin yang tidak terdapat pada status akhirnya jadi kalau misalkan 3 ini kita geser ke sini nah nilai HNnya berapa kalau misalkan 5 yang kita geser ke sini nilai HNnya berapa kalau 7 yang kita naikkan ke atas nilai HNnya berapa nah itu kita nanti cari yang paling minimal sehingga nanti itu kita pilih jadi jadi proses yang kita pilih gitu ya di tahap itu terus kita masuk ke tahap yang berikutnya nah terus HN di sini apa nih tadi katanya HN adalah jumlah ubin yang tidak terdapat pada status akhir nah berarti kalau misalkan kondisinya seperti ini ini yang tidak terdapat pada kondisi status akhirnya yang mana di sini kan ada 3 nih 3 kan seharusnya tidak di sini nah berarti ini kita hitung ada 1 gitu ya nah kalau 2 kan kondisi akhirnya benar ya dia memang posisinya di sini berarti tidak kita hitung kalau 8 ini kan seharusnya di sini ya nah berarti ini kita hitung jadi ada 2 ya ada 1 ada 2 nah ini kan yang kosong nih yang kosong ini juga seharusnya tidak di sini kan ini seharusnya di bawah sini nah berarti yang tidak sesuai tempatnya ada 1 2 3 4 5 6 nah berarti eh benar 6 ya kan yang benar cuma ada 3 ya 1 2 3 oke nah berarti di sini fungsi heuristiknya untuk kondisi yang ini itu nilainya 6 nah terus nanti ketika 3 nya ini kita geser kita turunin ke bawah fungsi heuristiknya jadi berapa itu yang nanti akan kita pertimbangkan untuk pemilihan langkahnya gitu yang ingin mencapai tujuan ini gitu ya nanti kita perhitungkan nilai heuristiknya oke nanti ini kayaknya akan kita bahas lebih detail di matematik tentang apa ini ya ada lah nanti di selanjutnya ya oke oke naik tuh seperti itu santos-santosnya nah ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini sebelum kita masuk ke ini ya latihan ya nanti kita latihan sedikit dulu oke ada yang mau ditanyakan halo 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 belum ada belum ada ya oke oke kalau belum ada coba latihan satu dulu ya yang ini nih nah jadi disini ada array yang isinya itu bilangan bulat dari A1 sampai AN ya ada sebanyak N terus akan diminta menemukan sub-sequence sub-sequence itu berarti sub ini ya sekuence itu barisan lah gitu ya sub-barisan ini continue ini harusnya yang continue jadi apakah barisan itu berarti yang bersebelahan lalu diambil seukuran tertentu gitu ya yang kurang dari N nah dari situ akan dilihat yang mempunyai nilai maksimumnya ada yang mana gitu barisan yang mana jadi misalkan N nya sampai 10 gitu ya A1 A2 sampai A10 terus kalau misalkan sub-sequence nya mau yang berukuran 3 berarti kan ada A1 A2 A3 itu satu sub-sequence sub-sequence nah jadi bagian dari array itu yang berukuran 3 gitu ya tapi harus yang berurutan bisa A1 A2 A3 bisa A2 A3 A4 atau A3 A4 A5 dan seterusnya nah terus dicari dari sub-sequence itu kalau dijumlahkan itu kan menjadi satu nilai bilangan yang maksimum itu yang mana nah ini pencarian maksimum tapi pada sub-sequence nah ini contohnya misalkan ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 terus dari 8 ini mau diambil sub-sequence oh sebentar ini contoh bukan bukan ini ya oke disini ini yang sudah kita dapat gitu ya 20 oke jadi ini contoh arraynya terus dia mau mencari sub-sequence yang berukuran 3 ya disini ya jadi dicek nih min 2 11 min 4 dijumlahkan berapa ternyata dapatnya 5 ya terus dicari apakah ada yang lebih besar dari itu nah seterusnya nah coba kalian buat ini buat sudokodenya untuk yang ini kira-kira gimana nih terus nanti dihitung tn nya berapa kalau untuk yang ini kita buat secara umum atau mau dibikin ini difikskan atau gini aja deh n nya ini sampai ke n tapi untuk sequence nya kita pilih 3 aja ya sebenarnya bisa juga secara umum ya subsequence nya sepanjang m gitu ya dengan m nya itu kurang dari n bisa saja ya seperti itu ya atau kalau mau di set ukurannya 3 juga gak apa-apa nanti kita tinggal ubah aja di index nya oke nah coba ini kalian buat sudah kodenya terus hitung tn nya berapa banyaknya tahapan komputasi nya berapa disitu oke kemudian nanti bisa kita nyatakan dalam big o ya big o nya berapa dari situ oke ya silahkan ini dicoba dulu nanti yang bisa kita bahas ya mungkin saya kasih waktu berapa 10 menit ya coba dikerjakan untuk soalnya ada yang kurang jelas ya cukup jelas ya oke gimana sudah cukup jelas oke n min m plus 1 oke ini Fahri sudah jawab n min m plus 1 ini apanya nih tn nya ya atau apa kalau enggak jumlah jumlah pengecekan oh jumlah pengecekan ya kalau untuk ininya kan disini prosesnya ada apa penjumlahannya juga ya penjumlahan untuk penentuan maksimumnya itu kan kan harus dijumlahkan dulu kan nah itu juga diperhitungkan juga jadi disini yang maksimum itu bukan satu bilangan yang ada di array nya tapi tiga bilangan yang ada di subsequence itu atau kalau secara umum m bilangan ya berarti m bilangan itu kita jumlahkan dulu gitu ya oke buat ininya dulu aja buat pseudo kodenya gimana terima kasih Terima kasih. 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 Terus di sini Dia cek Bignya kan masih 0 Jadi otomatis jilai total tadi masuk ke big Terus yang total tadi Ditambahin dengan Anggota selanjutnya si array-nya Sampai berapa kali? Sampai sejumlah jumlah Jumlah N Bukannya tadi dibatasi sampai 3 atau M Ini Tadi aku nanya Tapi ini yang Secara umum M-nya bisa dimana aja Jadi dia bandingin semuanya Dari Dia tuh kayak gini Oh berarti Yang jadi M ya Kan ada dua kan N sama M Kalau N itu kan keseluruhan datanya Kalau M itu ukuran Subsequence-nya Ukurannya sepanjang berapa Subsequence-nya belum dimasukin dalam sini Oh belum dimasukin Berarti Cuma totalnya doang Bisa sih Oke Jadi dia tuh kayak Anggap aja ini array-nya gitu Cara dia ngeceknya itu kayak gini Dia Dia disini dulu Misal sini satu Sini yang tiga Sini yang Min dua Jadi dia Ini kan Nilai yang ini masuk duluan Ini kan masuk duluan Ke total Oh cuma satu ya berarti Ya Enggak langsung tiga atau beberapa Ya enggak Dia ngitung satu-satu dulu Oh Maksudnya di jumlah dulu ya Oh ini ke total dulu ya Oke Ini total dulu Dia masuk ke total Habis dari total itu kan Dilihat Yang big tadi kan masih nol isinya Dia masukkan ke Variable big gitu Terus Oke Terus si total ini ditambahin Dengan yang disini Ditambahin gitu Habis ditambahin Di sini kan Dicek lagi Dia lebih besar enggak Dengan ini Daripada Yang big tadi Ini satu kan Big tadi satu Yang total tadi isinya Yang total tadi isinya Satu tambah tiga Empat gitu kan Dia masuk ke Yang variable big lagi Nah pas geser ke sini Ke minus dua Dia kan lebih kecil Ya Yang totalnya Enggak dipindahin ke big gitu Enggak dipindahin Kemana ya Pak Enggak dipindahin Jadi totalnya Masuk ke Big gitu Berarti yang kamu bandingkan itu Per ini ya Per satu Satu Kotaknya ini ya Satu angkanya ini ya Satu bilangan Karena Sebenarnya yang dicari maksimum itu Bukan per satu bilangannya Tapi jumlah dari setiap Tiga atau setiap Sub sequence nya Jadi apakah Sebaiknya memang harus Dijumlah dulu gitu kan Dijumlah dulu Per tiga Tiga Atau per MM Nah itu nanti yang dibandingkan Ini yang Apa tuh Yang M nya itu bisa Angka mana aja gitu Pak Bisa Angka mana saja itu Maksudnya Tetap di inputkan dari awal kan ya Jadi angka mana saja Harus M gitu Oh jadi M nya harus ada batas dulu ya Pak Harus ada batas dulu seharusnya Ini yang gak dibatasi Oh ini gak dibatasi ini ya Ya Oh ya 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 Oh kalau kamu ini ya Apa Oh jadi Dinamis gitu ya ukuran M nya ya Dinamis ukuran M nya Sub sequence Oke kalau kita lihat tadi Kalau gak salah harus Difiksikan dulu Sepertinya ya Kalau yang di Soal tadi Oke kalau yang ini Ya bisa saja Ini Persoalan ini bisa dimodifikasi Jadi seperti ini Jadi lebih dinamis ya Karena bisa saja Jangan-jangan Ketika kita ambil Sub sequence nya hanya Dua-dua saja gitu ya Itu malah Dapat yang paling Maksimum dibandingkan Kalau harus Ukurannya lima misalkan ya Bisa saja Aldi gitu ya Karena misalkan Kita kalau ngambil Misalkan nih Kita ngambil Yang sub sequence nya Ukuran lima Terus yang Dua yang di tengah itu Nilainya positif gitu ya Terus Yang pinggir-pinggirnya itu Negatif semua gitu Jadi kalau kita ambil lima Jadi turun nilainya kan Tapi kalau kita ambil dua Ukuran sequence nya Malah jadi besar Jadi bisa gitu Oke Tapi ini Bagus Untuk yang Bisa Ukurannya Dinamis ukuran Dari sub sequence nya Bisa berubah lah Jadi tidak difikskan Dari awal Ukuran sub sequence nya Bisa Ini Untuk problem yang Dimodifikasi lah ya Iya Oke 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 Sip Bisa menjawab pak Gimana Ada yang mau Ini menanggapi Arief ya Boleh Boleh cek yang saya juga pak Boleh Ini Aldi Ini ya Oke Sudah bagus Aldi Oke Mungkin untuk Lebih tepatnya Nanti kita fixkan dulu Ukuran M nya ya Ukuran M nya Eh sebentar Kalau kita lihat tadi Ukuran M nya Difikskan gak sih Sebentar Menemukan Sub sequence yang continue Yang memiliki Nilai maksimum Wah disini juga Sebenernya penjelasannya Tidak ya Di soal tadi ya Oke Oh iya ini Arief dulu mungkin Ada yang mau Dijelaskan Arief Ini saya gak Gak Merit kayak Sudokot banget Bapak Soalnya masih Rada kurang Kham juga Sudokot Oh iya Dijelaskan aja Gak apa-apa Jadi tuh ini Kayak Kan Saya pake Binary gitu Buat ininya Buat nge Jadi misalkan contohnya Gini nih Ada tiga Ada tiga bilangan Jadi Saya Nge Ngitung Looping dari Dari dua pangkat Tiga gitu Sampai dua pangkat tiga Tentang binarinya Sampai Sini nih Kira-kira Dua pangkat tiga Eh dua pangkat tiga Iya Berarti kan Kalau misalkan Ini satu Misalkan Ini satu Berarti Si yang Bilangan pertama ini Dikaliin sama satu Kalau misalkan Selanjutnya Kalau misalkan Nol Berarti Ini dikaliin sama nol Terus ditambah-tambahin Oke Pake binar ya Iya bener Ini buat Ini yang bagian Buat ngecek Yang hitungnya ini Oke Untuk binarnya Berarti harus yang Berurutan Tapi ya bener ya Arief Iya Angka satunya Itu harus Berurutan Karena kan ketika Dikalikan Kalau misalkan Dipisahkan sama nol Dia jadi tidak berurutan Angka satunya Gimana Pak? Ini kamu ngambil Subsequensnya Subsequensnya gimana? Subsequensnya Kan ini Sebenernya sih Harusnya dari Sampai ini Sampai 3 3 dikurang 1 Kalau misalkan n tuh Ini n dikurang 1 gitu Pak Jadi kan Nantinya Subsequens tuh kan Gak boleh Jadi misalkan Jadi misalkan Kalau misalkan ada 5 Angka Berarti kan Subsequensnya cuma maksimal 4 angka Jadi Ini paling Kalau misalkan 3 kan Sampai sini Sampai sini Diitungnya Nah Nanti Ini Hasil hitungan ini tuh Dimasukin ke sumnya Pak Ini kan ada Ada sum Variable sum Terus Ntar Kalau misalkan sumnya itu lebih besar daripada yang Max sekarang Variable max Itu ntar Si maxnya jadi sum itu Terus buat Yang Ngecek Si nilai binarinya Saya pake ini Operator Operator Binary Jadi Ini pake Operdan 1 Biar Buat ngecek Bilangan yang Paling kanan Digit paling kanan Terus terus di shift ke kanan Terus di geser ke kanan Oh iya Ada shifting ya Iya Oh berarti gini Kamu Mendeklarasikan Apa Inisialisasikan String binarnya Itu Angka 1 Yang berurutan Sebanyak Ukuran Subsequence nya Terus Posisi lainnya 0 Terus nanti kamu lakukan Shifting Lakukan shifting Satu Ke kanan Sampai dia Menemukan yang paling ujung Terus baru nanti Dibandingkan Bisa Ide nya bisa juga Dari String binar Itu sebagai Pemilihannya Kalau 1 Berarti Dimasukkan dalam Perhitungan Sum nya Kalau 0 Berarti kan Tidak dihitung Itu kan artinya Bisa Oke Tapi ini Yang tadi Perlu di Ini ya Di Apa Pada saat Menisialisasikan String binarnya Itu Misalkan Kalau misalkan N nya berapa Misalkan N nya itu Misalkan 10 gitu ya Nah terus Misalkan Ukuran Dari Subsequence nya Itu 3 Nah berarti Biner yang Kamu Kamu Buat dari Awal itu Berapa Harusnya 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3 ya Ininya Cukup ini aja Enggak Biner nya itu Cukup 1 1 1 Terus Lainnya 0 Iya Iya bisa Gitu kan Nanti kan itu Mau kamu cek Kalau dimasukkan 1 dikali data pertama Terus 1 dikali data kedua 1 dikali data ketiga Terus 0 dikali data keempat Seterusnya Yang tadi Kita akumulasikan Masukkan ke Variable sum Terus baru Dimasukkan ke Max Itu kan Maksimum ya Kalau saya tadi Enggak Gak pakai Subsequence nya Jadi nyari Nyari aja Kayak gabungannya Kamu gak Defix kan berarti ya Iya enggak Sama kayak Tadi Kayak Aldi ya Oke Karena disini Disoalnya juga Tadi gak ada Ini ya Gak ada penjelasan Itu Difix kan Atau tidak ya Disini hanya Diminta Menemukan Subsequence Yang kontinu Berderetan Oke Yang memiliki nilai maksimum Nilai maksimum Adalah 0 Jika Oke Oke Berarti Disini memang Tidak ada Keterangan ya Dia harus fix berapa Karena kalau kita Lihat dari contoh Dia hanya bilang Subsequence yang Continue Tadi Mendapatkan nilai maksimum 20 Yaitu dari elemen Kedua hingga elemen Keempat Oke Jadi tiga Tiganya ini Tidak difixkan ya Oke Ya itu Memang Tergantung Apa Kejelasan dari Problemnya Seperti apa ya Kalau misalkan Memang tidak Dibatasi Berarti bisa Seperti yang tadi Dibuat Arief sama Aldi tadi ya Jadi ukuran dari Subsequence itu bisa Tidak Difixkan dari awal Oke Tapi kalau misalkan Difixkan dari awal ya Yang tadi Harus ditentukan M nya berapa Ukurannya Subsequence Oke ini Tadi Arief ya Kayak idenya bagus Yang pakai Biner tadi Oke Seperti itu ya Yang lain Paham ya Maksudnya ya Atau ada yang Mau ditanyakan dulu Yang lain Paham Pak Izin bertanya Pak Boleh Siapa ini Randi Pak Randi Gimana Randi Soalnya tadi Saya tidak tahu Beda pemahaman Atau bagaimana Bukannya ini ya Pak Kita membatasi Tiga yang berurut Kemudian di jumlah Kemudian mencari Tiga berurut lagi Yang mana Yang paling besar Begitu Pak Atau bagaimana Ya Tadi buat Kode yang begitu Tapi kok beda Oh iya Betul Tadi asumsi saya Pertama juga gitu Jadi kita batasin Ini karena Kejelasan di sini Soalnya sini Tadi Di sini kita Ada dua Ini ya Dua Dua persepsi Kalau yang dari saya Tadi ya Seperti yang Randi bilang Jadi difiksikan dari awal Ukurannya berapa Misalkan kalau ukurannya Tiga gitu Sehingga Ya kita betul Kita bandingkan Tiga yang pertama dulu Dijumlahkan Jadi nilai maksimum Terus Tiga yang Kalau digeser Satu langkah ke kanan Jadi yang ini Jadi selalu tiga 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 gitu Nanti yang maksimum Yang mana Tapi ternyata di sini Kalau kita lihat Nggak ada itu ya Nggak ada Batasan Ukurannya itu harus berapa Jadi bisa saja Kalau yang ukurannya Dua itu bisa mendapatkan Nilai total yang Lebih besar Dibandingkan kalau Harus Mengambil yang Tiga atau Lima gitu Nah jadi dia Tidak dibatasi ukurannya Ternyata tadi Bisa dicari juga ya Oleh Arief sama Sobat tadi Aldi ya Nggak masalah Randi Yang jelas Pertama kalau ada persoalan Gini dipastikan dulu Ini ukuran dari Subsequensinya Apakah bisa Berubah Atau memang Difiksikan dari awal Oh baik Pak Berarti tinggal Mengikuti soal aja ya Pak Betul Mungkin nanti Soalnya Perlu di Ini ya Di perjelasin Kira-kira ukurannya Memang harus fix Atau Bisa berubah Karena kalau misalkan Ukurannya Bisa berubah Ini harusnya Ngasih contohnya Lebih dari satu Contoh Supaya lebih jelas Karena kalau contohnya Hanya satu ini Nanti kita kira Memang difiksikan Dari awal Sekian Terima kasih Pak Oke Sama-sama Nah terus nanti Kalau untuk Menghitung ini Kompleksitasnya Tinggal dilihat Dari langkah Yang Yang Ini ya Yang Menjadi ciri khas Di tahapan yang kamu buat Tadi Di algoritma tadi Tahap pembandingannya Terus tahap operasinya Biasanya dua itu ya Membandingkan Sama Melakukan operasi Operasinya bisa Jumlah Bisa bagi Bisa kurang Atau kali Nah seperti itu Terus nanti Setelah dapatkan TN-nya Coba dicari Big O-nya Seperti apa Baik itu Contoh yang ini Oh disini Ada jawabannya juga ya Ternyata Ini kemungkinan yang Tidak mungkin ya Jadi kalau yang tidak Berurutan itu kan Tidak Tidak diproses Oh kalau kita Lihat disini Memang Berubah ya Berarti Oh iya Berarti bisa ini Benar seperti yang tadi Arief sama Aldi ya Dia Tidak difikskan dari awal Oke Nah jadi bisa Berubah Oke ya Seperti itu Nah disini Ada ini Ada beberapa Contoh lagi Tapi mungkin Kita bahas Di minggu depan saja ya Mungkin nanti Coba Dilanjutkan Sama ini Mungkin Sama Bu Indah Mungkin Terkait yang Assaultive Search Sampai sini dulu Ada yang mau ditanyakan Silahkan Ini nanti kita lanjutkan Review Untuk yang minggu depan Terus Sama Melanjutkan materi Yang selanjutnya Yaitu Algoritma Greedy Oke Ada yang mau ditanyakan Sampai sini Gimana Sudah cukup jelas Sudah Pak Oke Sudah Kalau sudah cukup jelas Oh ya Untuk ini Untuk bukti perkuliahannya Silahkan Kalian Nyalakan Kameranya Nanti kita Saya coba Screenshot Oh ya Untuk presensi Kalian Pakai link Yang minggu lalu ya Kalian pilih saja Untuk Tanggalnya Tanggal hari ini Sebentar Setima Minggu kedua Oke Oke sudah Oke kalau gitu Kalau sudah cukup Kita cukupkan sampai sini Oh ya Sebelumnya mau nanya Pak Masalah tugas Itu kan Dikerjain secara Kelompok Itu ngumpulnya Setiap kelompoknya Perwakilan Atau semua Anggota Apa ngumpul ya Pak Perwakilan saja Perwakilan Tapi Di nama filenya Ditulis name Dari setiap anggotanya Oh ya Jangan sampai ada temannya Yang lupa ditulis Namenya Mohon maaf Pak Iya Gimana Mau nanya juga Masalah tugas Tadi kan Lupa nulis Enggak dibuat pesedot Itu deadline-nya Tapan ya Pak Itu saya buat deadline-nya Kan sampai nanti malam ya Ya kalau mau diperbaiki dulu Silahkan Kan masih bisa Submit lagi ya Oh ya Pak Jadi masih bisa Di resubmit ya Pak Masih Masih bisa Yang saya ambil Nanti yang terakhir Di upload Terima kasih Pak Ada lagi Yang mau ditanyakan Sudah cukup ya Oke Kalau sudah Sampai sini dulu Kita lanjutkan lagi Minggu depan ya Selamat sore Sobatnya Terima kasih Terima kasih